Intro Dari segmen pertama sampai ketiga kita telah mengetahui beberapa hal yang bisa membuat orang bisa terkena stres Salah satunya mungkin yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, sering kita temui dan mungkin kita sering mikirin gitu Kadang-kadang kata Mas Robbe juga stres itu perlu Dengan bos yang galak kebanyakan anak buahnya kerjanya bagus Ya kadang-kadang stres kan Stres memacu Iya maksudnya dipacu di stres tapi justru hasilnya pekerjanya bagus Kadang-kadang stres juga kadang-kadang perlu tapi dengan kadang-kadang yang Kadang-kadang wajar Kadang-kadang wajar gitu Nah berikut ini ada beberapa hal yang tentunya juga mungkin perlu kita ketahui Yang tentunya ini langsung berasal dari sumber yang telah kita dapatkan dari media Silahkan Esti Ada sebuah artikel yang berhubungan dengan hipnoterapi Coba kita lihat Hipnoterapi atasi fobia sampai kasus teroris Jadi hipnoterapi itu memiliki banyak manfaat terutama di bidang kesehatan jiwa Bisa aja sih sebetulnya kalau orang tersebut mau menjalani proses perubahannya Kalau dia nggak mau ya nggak bisa sebetulnya Ada apa tadi yang kamu tanya nih soal tadi itu kan disebut teroris, teroris itu termasuk bagiannya stres bukan tuh Mbak? Harus lihat tar belakangnya dulu ya dia melakukan itu apa gitu kan Kalau saya melihatnya teroris itu juga banyak bermain dengan cara berpikir dia yang mungkin kurang tepat Artinya ketika orang punya idealisme harus melakukan ini, melakukan terorisme gitu kan Itu kan semua berasal dari pikirannya juga sebenarnya Apa yang membuat dia berpikir untuk melakukan itu Padahal untuk sebagian orang besar itu tidak rasional untuk dilakukan Oh gitu, itu pemahaman sebenarnya ya Ya artinya persepsi yang dia miliki apa mengenai kehidupan dengan orang lain, mengenai agamanya Persepsinya seperti apa gitu Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak tepat di situ Bisa jadikan orang jadi berperilaku yang tidak seharusnya Oh gitu Nah sekarang ada juga berita yang kita dapatkan dari media mengenai hipnoterapi juga Coba kita lihat Atasi morning sickness, Kate Middleton gunakan hipnoterapi Oh morning sickness juga bisa di Bisa, dengan aman dan nyaman juga bisa Di perang dunia kedua, Hitler itu menggunakan hipnoterapi untuk memprogram sentaranya Karena di bagian otak tertentu ada yang mampu memproduksi hormon yang 100 kali lipat lebih kuat daripada morfin Nah kalau misalnya bisa dibilang sesuatu yang bisa membuat pergerakan besar Itu sebenarnya sangat menguntungkan ya kalau bisa digunakan dengan baik ya Itu aplikasi yang betul ya untuk ibu hamil tadi melahirkan dengan aman dan nyaman Atau untuk orang yang mau operasi biar gak cemas, takut dan lain sebagainya Jadi bisa melahirkan gak sakit? Di Cina itu orang, ibu-ibu sampai sekarang di pedalaman ya Itu habis melahirkan bisa langsung bercocok tanah Bisa gitu? Betul Wih, kita bisa ngelahirin jadi gak sakit Sekarang kita kembali ke insomnian, kesian yang tengah ini kan dia masalah aja Udah dua pakar nih berbicara sama dia Kalau untuk kamu sendiri, kira-kira apa yang akan kamu terapkan kebiasaan kamu nih? Setelah mendengarkan dua sumber dan itu sebenarnya memang gak jauh berbeda ya baratnya untuk kamu sendiri kan? Mungkin kayak yang tadi Mbak Tara bilang, mungkin aku juga kan kalau susah tidur udah akhirnya larinya ke gadget kan? Udah susah tidur, larinya makin ke aktivitas yang akhirnya membuat otak bekerja lagi gitu kan? Mungkin akan ngurangin aja gitu-gitu Tapi bener-bener tuh juga sih mau dicoba kalau bisa Terus aku mau naik sama Mas Ramir, kalau untuk insomnia-insomnia gitu bisa disembuhin juga dengan hipnoterapia? Bisa, masalahnya alam bawah sadar kamu mau gak? Mau dites gak sekarang untuk tau itu? Harus, oke Dia nanya langsung saya jawabin Gitu ya Oke duduk, saya harus duduk seperti ini kamu duduk tegak menghadap kesana Tangannya ini disini lurus, lurus aja Tegak ya, lihat kesana ya Kalau saya bilang tahan, tahan, aku mau dorong ke bawah Oh oke Tahan, oke tahan, oke tahan, oke sekarang bilang, bentar dulu, tahan, tahan ya, oke sekarang bilang nama lengkap kamu Lalu 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 lalu. lalu 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 insomnia saya hilang. Saya tidak ingin insomnia saya hilang. Lagi. Saya tidak ingin insomnia saya hilang. Tahan. Oke, stop. Nah, itu cara saya untuk mengkomunikasi dengan pikirannya. Saat nama saya Michael Jackson, ototnya melemah. Ini penonton boleh cari sendiri, namanya kinesiologi. Bagaimana muscle testing juga bisa. Mengetes otot, kalau ada yang konflik dengan pikiran, itu akan melemah. Nama saya Michael Jackson. Ngok, turun. Nama saya Lolita Agustin. Saya merasakan resistensi tahannya. Nah, begitu saya bilang, saya tidak percaya insomnia saya bisa hilang. Itu kuat. Berarti dia tidak percaya insomnia saya hilang. Begitu yang kebalikannya, malah melemah. Tadi masih ingat kalimatnya? Saya percaya insomnia saya hilang. Justru kuat. Itu yang betul di pikirannya Lolita. Saya tidak percaya insomnia saya bisa hilang. Malah. Melemah. Waduh. Kurang lebih sih. Itu kita bisa coba sendiri gak? Saya mirip Brad Pitt. Karena kan manusia berkomunikasi bukan cuma dengan verbal, tapi non verbal. Zona muka contohnya. Boleh gak saya kasih contoh? Boleh. Itu kan banyak buku ya. Boleh pinjem. Oh silahkan, silahkan. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Banyak. 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 Ini ya sekitar 500 ribuan lah. Mau berapa? Saya gak ada ganggu tuh. Gatau ya, judulnya apa aja. Ari tulis salah satu yang mana. Ambil. Oke. Wah yang paling tebel deh. Judulnya tuh kasih tau kamu bisa. Apa itu? Silence. Oke, lihat paling belakang. Paling belakang ada berapa ratus halaman? 614. Oh 614. Berarti ada ribuan, mungkin jutaan kata ya. Ingat tadi muscle testing ya. Sekarang wajah sebetulnya punya ada 8 zona wajah. Yang berpengaruh terhadap respon. Nah itu kan ada 600 ya? Betul ya? 614. Tapi mau bahasa apapun cuma terdiri dari 26 alfabet dari A sampai Z. Bener. Betul ya, mau bahasa A. Paham maksudnya ya? Nah jadi walaupun banyak tetep variabelnya cuma itu. Seperti musik kan cuma notenya itu aja kan? Cuma tujuh ha. Nah sekarang gini. Ini aku bingung ya. Ya. Oke ini bukunya. Arishti boleh geser. Bedirin. Nah saya duduk sini. Oke. Taruh sini dulu. Ini untuk Lolita ya. Oke. Saya mau lihat sana. Biar saya nggak mempengaruhi Lolita ya. Ini kan ada yang merapis halaman. Ya. Nanti ini saya jalanin seperti ini. Misalnya kamu stop di sini. Ya. Kamu dapet kata awalnya yang apa ini? Copy. Oke. Kalau stop di sini kamu dapet kata awal adalah disk. Ada banyak banget kata awal ya. Siap ya? Siap. Oke. Oke. Adishti jangan lihat nanti terpengaruh katanya ya. Karena Adishti bakal milih juga gitu. Oke. Lolita. Bilang stop dimana aja. Stop. Mau di sini atau diterusin lagi? Di sini aja. Oke. Ingat-ingat kata pertamanya. Sudah? Sudah? Oke pegang. Jangan lupa ya. Kasih bukunya ke Adishti. Tara. Tara. Saya panggilnya Adishti. Tara Adishti ya. Tara. Tara. Lolita jangan lupa ya katanya. Ya. Tara sekarang untuk menghindari Tara memilih kata yang sama dengan Lolita walaupun itu nggak mungkin. Nanti buka bukunya di halaman berapa aja. Pilih kata yang nggak terlalu panjang yang 6 huruf gitu. Oke. Mulai. Buka dimana aja. Pilih yang 6 huruf. Sudah? Tutup bukunya. Kasih ke Ari. Nah Ari. Untuk menghindari Ari memilih kata yang dipilih Lolita atau Tara. Kita. Kita bikin lebih susah. Ari pilih yang panjang deh yang 7-8 huruf deh. Buka dimana aja pilih yang kata panjang. 8 huruf. 8 huruf gitu. Ini nggak di hipnotis kan? Nggak. Bener nih. Nggak kan saya lihat sana. Nggak gitu ya. Kan saya lihat sana gitu. Ya 8 huruf ya. Yang panjang. 8 huruf. Lebih panjang boleh nggak? Boleh yang panjang. 8 huruf atau 7 atau 8. Sudah? Oke. Sudah tutup. Jangan disebutin. Ya ini ada 10 huruf. Ya ditutup. Ditutup. Jangan disebutin ya. Oke. Penonton tepuk tangan dulu buat teman-teman saya. 600 halaman 3 orang memilih dengan cara yang berbeda-beda. Sekarang dengan Lolita dulu ya. Bayangin katanya ditulis disini. Ingat otot punya wajah zonanya ya. Itu diacak-acak hurufnya. Dan stop. Sudah. Kirimin aku salah satu hurufnya. Sudah? Sudah. T. Iya. Oke. Iyi nih. Tepuk tangan boleh. Oke. Huruf vokalnya. Jangan bereaksi ya. Karena apapun katanya harus ada huruf vokal. Kalau nggak nggak bisa jadi kata dong. Cuma A, I, U, E, O. Lihat saya Lolita. Jangan bereaksi. Jangan bereaksi. Oke. A, I, U, E, O. Ada A-nya. Oke. A, I, U, E, O. Ada U-nya. Iya. Oke. Stop dulu. Menurut saya. Nanti kalau sudah ini dipegang. Nah sekarang Tara. Tara. Saya panggil Abisti. Tara. Fokusin kata yang dipilih. 6 huruf kan? Bagian ditulis di sini. Sudah? Ini agak susah. Karena lumayan. Medium. Menurut saya. Ada huruf A-nya juga. Cuma setelah di tengah. Seperti ini deh. Ini huruf-huruf-huruf ada A-nya. Betul ya. Oke. Fokusin lagi. Hmm. Sebelum A tadi itu ada huruf D-nya. Betul ya. Betul. Menurut saya. Ini tapi jangan dibuka dulu. ARI sekarang. Yes. ARI. Ini gak hipnotiskan? Enggak. Jangan tidur. Oke jangan tidur. Jangan tidur. Nah ini dipegang. ARI. Bukan pembunuhnya. Panjang di sini ya. Fokusin. Ada 10. Oke fokusin huruf pertamanya dulu kirim. Bayangin dikirimin ke saya ya. Yang dibuka dulu mbak Tara. Oke. Dikirimin ya? Iya fokusin. D. Hampir. Ah oke. Seperti ada huruf utamanya apa? Ya. B. Ah oke. Fokusin ya. Berikutnya. Mirip D. Oh oke. Pantesan saya mendapatkan D karena ada 2 huruf vokal yang sama ya? Iya kan. Oke. Iya 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 iya. Oh iya 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 iya. Panjang loh itu. ARI dia mempermainkan kecilan anda. ARI. Menurut saya ini yang di fokusin ke ARI. Ingat di sini 3 kata dan saya gak menyentuh bukunya. Ada banyak buku di situ. Dan masing-masing ada 600 halaman. Ehm. Nih ARI. Nih dibuka dulu. Eh ARI ARI. Mudah trip notice ya ini. Kalau betul tepuk tangannya untuk mereka. Karena mereka mampu mengirimkan dengan niat saja. Banyak kata dipikirin. Sebutin. Mikirin kata apa? Batu. Tulisin. Tunjukin yang saya tulis. Batu. Iri. Tara. Banyak kata. Kamu tadi mikirin saya. Apa? Kata apa yang kamu kirimkan? Ladang. Apa? Ladang. ARI. Gini. Bookstores. Panjang loh itu. Aduh ini luar biasa nih. Sekarang gini. Apalagi ini kan sesuatu penyemuhan dengan cara yang mungkin sedikit lebih baik. Berbeda ya. Jadi. Masuk ke dalam pikiran gitu ya. Ini sebagai kesimpulan kita hari dari masing-masing tamu kita mengenai stres. Kalau masing-masing solusinya untuk yang sekarang sedang mungkin merasakan stres di kehidupan di Bukota Jakarta. Terbaik seperti apa dari Patara dulu? Ya menurut saya sih intinya stres itu pasti ada. Setiap orang pasti butuh stres. Cuma intensitasnya berbeda-beda. Ya. Jadi kalau misalnya memang udah stres yang udah intensitas cukup tinggi gitu ya. Lebih baik memang segera. Mungkin sharing atau ketemu orang yang mungkin bisa membantu supaya stres itu tidak tambah parah. Dan pada akhirnya bisa mengakibatkan gangguan-gangguan kejiwaan yang lebih parah lagi gitu. Dan ingat bahwa kalau misalnya kita stres itu bukan berarti hal yang buruk. Karena kalau kita gak stres malah mungkin seperti robot gitu. Tapi harus bisa di manage dengan baik agar tidak mengganggu fungsi kehidupan kita. Iya luar biasa. Memang itu sesuatu yang harus kita manage. Alapun itu bisa di manage kan. Kalau seorang Romy Rafael sendiri apa gimana nih? Untuk mengatasi stres. Satu kata. Ikhlas. That's it. Ikhlas. Atau berpikir berjiwa besar aja yaudah diterima move on selesai. Kalau lagi ada masalah di omongin orang dimasalah di kantor. Udah lah ikhlas. Jadi satu kata aja coba kirimkan kepada saya satu kata aja. Hati-hati kembali. Ya. Sekarang untuk yang sedang menyaksikan tunai show pikirin ke beberapa kata ya. Depannya T, belakangnya T juga. Yaitu tunai show underscore net. Caranya bagaimana? Caranya kamu follow kita di twitter account kita yaitu di at tunai show underscore net. Ataupun cek instagram kita di tunai show underscore net juga. Lihat timelannya, liat hashtagnya. Kita akan sharing sama followers-followers kita tentang apapun. Iya. Benar sekali. Seperti kata mas Robi tadi bahwa orang itu bisa mengirimkan suatu sinyal dengan apa saja yang sedang dilakukan. Jadi sekarang ini apa yang kalian lakukan anda yang lakukan sekarang ini bisa terlihat sedang apa. Orang pintar itu biasanya cepat berpikirnya. Orang baik itu cepat dapat temen. Nah kalau orang stress, cepat ganti-ganti status. Sampai ketemu lagi episode berikut dari ini. Tunai show. 3 3 4 5 5 5 selamat menikmati selamat menikmati